Menurut Kasospol Abri, Letjen TNI Bambang Yudhoyono, Abri menyiapkan lima langkah untuk mendukung reformasi, karena bangsa Indonesia saat ini sedang berada pada titik sejarah yang menentukan dalam menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Lima langkah yang dimaksud Kasospol adalah menciptakan stabilitas politik, melegitimasi dan mengembalikan kewibawaan pemerintah, membantu rakyat kecil mengatasi krisis ekonomi dan keuangan, serta menciptakan ketenangan dan ketertiban terhadap masyarakat. Abri berpendapat dan sedang membangun sebuah pemikiran bahwa tema utama reformasi ini, atau framework reformasi ini adalah bagaimana kita membangun atau menuju Indonesia baru, dengan paradigma baru, dengan tatanan kehidupan yang baru, dan budaya yang baru pula. Bagi Abri, reformasi yang hendak kita lakukan bukan reformasi tambal sulam, ataupun reformasi parsial yang hanya mengejar kepentingan jangka pendek. Sedangkan tindakan dan tawaran konsep reformasi, terutama di bidang politik, ekonomi, dan hukum, menurut Kasospol, akan ditempu dengan empat cara, masing-masing mulai dari menyiapkan seluruh agenda reformasi, memprioritaskan undang-undang yang akan diubah, pelaksanaan dan tindakan reformasi, serta bagaimana membangun konsep sesuai hasil reformasi itu sendiri. Sejak semula, Abri berpendapat bahwa reformasi ini harus konseptual. Kita semua, seluruh komponen bangsa ini, duduk bersama, berpikir dengan tenang, dan jangan emosional, agar konsep dan pelaksanaan reformasi ini mengarah kepada sasaran dan tujuan yang tepat. Langkah dan persiapan konsep reformasi dari Abri ini sudah disiapkan sejak tanggal 4 Mei lalu, melalui suatu tim kerja 36 perwira. Inti pokok Abri dalam membentuk tim kerja ini adalah selain mengambil langkah-langkah dan reformasi itu sendiri, juga sebagai persiapan Abri dalam memasuki suatu realitas baru dengan suatu komitmen demi masa depan bangsa dan negara. Haris van der Slot dan Andi Azril melaporkan.